Kusmiasi, ibunda argaris kisah putra sekarang bayi penderita ilus obstruksi atau pembesaran perut akibat penyumbatan di dalam usus akhirnya bisa bernapas lega. Ketelah beban biaya untuk melanjutkan pengobatan secara intensif ke RS Uday Kanudjoso Jatiwibowo Balikpapan dibantu oleh para donatur. Menggunakan maskapai Sriwijaya Air, Rizky yang didampingi kedua orang tuanya dan satu orang perawat RS Uday Abdul Rifai diberangkatkan dari Berau menuju Balikpapan Rabu 8 Agustus 2018 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keberangkatan Rizky benar-benar penuh sukacita pasalnya Rizky berangkat dengan sangat cukup membawa biaya yakni sebesar Rp117.808.200 yang berasal dari 67 donatur baik atas nama perorangan maupun lembaga. Hal tersebut disampaikan pimpinan braunews.com Abdus Salam yang intensif membantu penggalangan dana untuk pengobatan Rizky. Dikatakannya, bantuan sebesar itu berasal dari dua sumber, yakni bantuan yang disalurkan melalui rekening pribadi miliknya sebesar Rp3.700.000 dan bantuan yang disalurkan secara langsung ke rumah Rizky maupun ke RS Uday Abdul Rifai sebesar Rp114.108.200. Dengan bantuan sebesar itu, maka donasi untuk pengobatan bayi Rizky secara resmi ditutup pihaknya. Alhamdulillah hari ini kita memperangkatkan adik Rizky ke Bari Bapak Bersuduk di Rumah Sakit, umum kandikin sejati bu, untuk itu atas nama keluarga bayi Rizky, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rizky yang terbuka hatinya ikhlas membantu pengobatan bayi Rizky. Sementara itu Direktur RS Uday Abdul Rifai Nurmin Basow Madandan yang ditemui Banyus TV mengatakan, selama bayi Rizky dirawat di RS Uday Abdul Rifai, pihaknya juga membebaskannya dari seluruh pembiayaan dan membebankan piayaannya pada pos anggaran pasien terlantar, seiring orang tua Rizky yang tak memiliki KTPK Bupaten Brau. Langkah membebaskan pembiayaan tersebut dilakukan pihaknya, selain lantaran arahan Bupati Brau Muharam, juga karena keluarga bayi Rizky memang tergolong keluarga tidak mampu. Anggaran pasien terlantar ini hanya berlaku untuk di rumah sakit amorfai, sedangkan anak berisky ini memerlukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit yang sarana, persarana serta SDM-nya yang lebih lengkap, dan dari dokter yang merawat ini akan dirujuk ke rumah sakit kandiosor di Banyut Papan, sehingga dana terlantar tersebut tidak bisa kita manfaatkan. Sehingga kita menyarankan untuk memakai BPJS kesehatan mandi, dan beliau sudah mengurus dan kita ada komunikasi antara rumah sakit dengan BPJS kesehatan, sehingga alam berikutnya kartunya sudah bisa terbit hari ini, sehingga pada saat beliau di ujung ke Banyut Papan sudah memakai fasilitas BPJS kesehatan tersebut. Assalamualaikum, untuk berapa saya ucapkan terima kasih sudah banyak membantu anak saya, pengobatan anak saya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya. Mohon doanya untuk anak saya, semoga cepat sempurna. Terima kasih sudah menonton!